Terima kasih Anda masih menyaksikan news screen pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini terus mendorong para pelaku industri perhotelan dan restoran di berbagai destinasi wisata untuk menerapkan sertifikasi protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment and Sociability atau CSAJ. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus melakukan sosialisasi program serifikasi Cleanliness, Healthy, Safety and Environment and Sustainability atau CHSA berbasis protokol kesehatan, di mana sertifikasi CHSA ini akan segera diterapkan di berbagai destinasi wisata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam rangka akselerasi pemulihan industri pariwisata domestik. Koordinator Wilayah Regional 1 Area 3 Kemen Parekraf, Bulkis Karina, menjelaskan saat ini dari total 5.000 pelaku industri perhotelan dan restoran baru ada 1.000 yang menerapkan sertifikasi CHSA. Nah itu, informasi yang terakhir yang kami dapatkan ada 5.000 peserta, 5.000 yang ikut berpartisipasi di kegiatan ini, di kegiatan sosialisasi SJHSA. Tetapi, dengan adanya asesmen dan adanya pengujian, itu sudah ada sekitar 1.000 yang sudah dinyatakan untuk lolos. Sertifikasi protokol kesehatan berbasis klinis, healthy, safety, and environment sustainability atau CHSA sendiri digagas oleh pemerintah agar masyarakat ingin berlibur tidak khawatir terkena virus COVID-19 dan destinasi wisata pun bisa kembali menggeliat. Dari Bali, Gilang Praditya, IDK Channel